Musibah banjir yang masih melanda di sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi perhatian serius pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Bandung terus berupaya mengatasi permasalahan banjir yang masih kerap melanda di sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat melalui berbagai inovasi pembangunan. Sejumlah upaya pembangunan pemerintah seperti curup jompong, danau retensi, serta revitalisasi sungai dinilai cukup efektif dalam mengurangi dampak musibah banjir. Dimana dalam musibah banjir kali ini banjir yang datang terjadi dalam waktu singkat dalam artian cepat surut. Memang pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bersinergi untuk pencegahan daripada banjir, kemudian longsor dan lain sebagainya. Dan ini perlu kita dukung. Sekali lagi, saya berharap dalam masalah bencana ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi merupakan tanggung jawab bersama. Mari kita sama-sama pemerintah, DPRD, masyarakat Kabupaten Bandung mencegah daripada terjadinya longsor banjir. Dimana caranya yaitu adalah mencintai alam. Dimana kalau alam sudah mencintai kita, dan kita insya Allah akan mencintai semuanya. Dan saya berharap sekali lagi, kita lebih bijak dalam penggunaan lahan-lahan yang ada di Kabupaten Bandung dengan memperhitungkan lingkungan, karena lingkungan itu sendiri berdampak pada masyarakat dan kita semua. Pemerintah dan DPRD Kabupaten Bandung pun mengajak masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan, terutama lingkungan di sekitar daerah aliran sungai. Karena permasalahan banjir kerap terjadi akibat penyumbatan aliran sungai yang disebabkan oleh tumpukan sampah masyarakat. Tim Redaksi, Badartih